Dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak, warga binaan lapas kelas 2B Yogyakarta mendapatkan pemotongan masa tahanan. Sebanyak 9 napi perempuan mendapatkan remisi, 4 diantaranya merupakan napi warga negara asing. Upacara pemberian remisi atau pemotongan masa tahanan dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak kepada Narapidana di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta berlangsung hikmat. Pada perayaan Waisak tahun ini, sebanyak 8 warga binaan lapas kelas 2B Yogyakarta dan 1 warga binaan lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta mendapat remisi. Remisi ini diberikan kepada Narapidana perempuan dengan pengurangan masa tahanan berkisar antara 1 hingga 2 bulan. Dari 9 narapidana, 4 diantaranya merupakan warga negara asing dengan kasus narkotika. Pengurangan masa tahanan ini didasarkan atas kelakuan baik para narapidana selama di dalam lapas dan tidak pernah melanggar peraturan. Selain memberikan remisi, para narapidana perempuan ini juga diberikan fasilitas berkomunikasi dengan keluarganya untuk memberikan ucapan perayaan Waisak. Kita ada 9 warga binaan, 8-nya ada di lapas perempuan Yogyakarta dan 1 ada di lapas narkotika Yogyakarta. Tentunya ini adalah bagian layanan dari Jajan Bapak Saketan untuk memberikan hak kepada seluruh warga binaan. Dan ini insya Allah nantinya mereka juga akan memotivasi untuk berkontok lebih baik itu bukan yang ada di dalam pelatihan yang ada di dalam lapas narkotika. Kalau di LPP masih diangkut tiga, diantarangkut tiga. Dan ini juga bukan sebagian juga ada yang pindahan dari lapas yang ada di luar Jogja. Kepala lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta, Evi Luliansi, juga berharap para warga binaan dapat terus berkelakuan baik serta mengikuti berbagai macam pelatihan selama di dalam lapas kelas 2B Yogyakarta. Pasti mengikuti pembinaan, Mbak. Jadi kalau untuk beberapa narapidana yang mendapatkan usulan remisi ini semua terlalu mengikuti pembinaan. Ada yang merajut, kemudian menjahit, menulang, dan juga ada yang membuat. Jadi mereka mengikuti pembinaan, karena mengikuti syaratnya untuk bisa dibuatkan dengan penyenangkan masa kelas. Karena ini hanya penerangan remisi, kemudian nanti beri ibadah, dan kemudian kami berikan kesempatan untuk bisa terlalu keluarga. Mengampaikan ucapan dari rayawasan kepada keluarga. Besok, karena kebetulan kemarin kami sudah menghubungi di Iksu, ternyata sudah terlalu, kemudian baru besok mereka akan datang untuk bertemu dengan suatu berbanyakan yang banyak kemikiran. Perayaan Waisak tahun 2024 ini terasa hikmat. Hal ini karena masyarakat yang menjadi warga binaan lapas dapat turut serta merayakan Hari Raya Waisak. Demikian Aditya Putra Tama.